Halo bosku selamat datang di channel alur cerita Dong Hua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi. Yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Dong Hua Ancient Supremacy. Oh iya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. 1.711 naikkan harga, 1. Ketika An Liu Yan dan Lin Yun kembali ke pavilion yang tenang, Lin Yun menyesap tehnya dan bertanya, bagaimana asal-usul Liu Chen Xin? Tuan muda Lin khawatir dia akan membalas dendam terhadapku. Anda tidak perlu khawatir tentang itu. An Liu Yan tersenyum. Saya mungkin manajer pavilion bintang surgawi di permukaan, tapi identitas asli saya adalah seorang yang terhormat dari gerbang iblis. Liu Chen Xin tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan saya. Lin Yun terdiam sejenak ketika dia mendengar itu karena dia hampir melupakannya. Seorang Liu Yan mungkin tampak ramah, tapi dia adalah seseorang yang berada di jalur iblis. Untuk bisa menjadi orang terhormat gerbang iblis berarti banyak orang yang pasti telah mati di depan matanya, dan dia tidak bisa diremehkan. Mustahil baginya untuk berada di posisi itu jika dia tidak kejam. Persaingan di dalam sekte-sekte yang benar mungkin sangat ketat dan brutal, tetapi itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan jalan iblis. Beberapa kultifator iblis bahkan membunuh bayi untuk berkultifasi, dan tak satu pun dari mereka yang berhati lembut. Setiap orang tidak bisa begitu saja dibedakan antara yang benar dan yang jahat, tetapi para kultifator iblis tidak memiliki banyak keberatan jika dibandingkan dengan seseorang yang berada di jalan yang benar. Liu Chen Xin tidak memiliki latar belakang yang mengesankan, tetapi kakak laki-lakinya tidak sederhana. Tidak hanya di distrik burung Vermilion, tapi kakaknya bisa dianggap sebagai tokoh di Laut Suci Domain Surgawi. An Liu Yan mengisi T untuk Lin Yun dan melanjutkan, Tuan Muda Lin, pernahkah Anda mendengar tentang empat tuan muda? Lanjutkan. Lin Yun tiba-tiba menjadi tertarik. Mereka adalah Tuan Tepi Angin, Tuan Guru Salju, Tuan Gunung Musim Gugur, dan Tuan Embun Beku Biru. Lord adalah gelar yang diberikan oleh Kekaisaran Naga Ilahi kepada generasi muda yang bukan bagian dari garis keturunan keluarga kerajaan, dan hanya mereka yang sangat berbakat yang bisa dianugerahi gelar. Selain gelar yang tidak bisa diwariskan, posisi mereka setara dengan raja, dan klan mereka akan dianugerahi gelar oleh Kekaisaran Naga Ilahi juga. An Liu Yan tersenyum. Kamu bisa menganggapnya sebagai Kekaisaran Naga Ilahi yang menjadikan keempat klan itu sebagai perwakilan mereka karena mereka tidak bisa ikut campur dalam Laut Suci Domain Surgawi. Dengan identitas itu, mereka secara alami memiliki status bangsawan di sini. Kekaisaran Naga Ilahi lagi. Tampaknya dia tidak bisa menghindari Kekaisaran Naga Ilahi, kemanapun dia pergi di alam Kunlun. Penguasa Tepi Angin adalah kakak Liu Chen Xin, Liu Chen Feng. Dia juga dikenal sebagai Win Edge, dan kekuatannya berada di alam Denyut Naga Pulsa ke-9. Dia sudah berada di peringkat 100 teratas di alam Nadi Naga beberapa tahun yang lalu, dan klan Liu berakar kuat di kota Domain Surgawi. Mereka memiliki hubungan dekat dengan banyak kekuatan dan menjadi pusat perhatian setelah diberi gelar. Ang Liu Yan menjelaskan. Setelah mengisi T untuk Lin Yun, dia pergi ke belakangnya dan memijat bahunya. Tangannya lembut, dan dia mengeluarkan aroma. Sesekali, Lin Yun bisa merasakan remasan lembut di punggungnya. Saat dia mendengar apa yang dikatakan Ang Liu Yan, dia bisa merasakan nafas panas di lehernya, membuatnya tersenyum pahit. Ang Liu Yan benar-benar seekor rubah betina. Oh, saya menemukan bahwa Pavilion Nirwana Surgawi mungkin terhubung dengan garis keturunan Naga Biru. Seseorang pernah melihat Naga Biru di Pavilion Nirwana Surgawi, dan Master Pavilion mereka juga pernah menampilkan teknik bela diri klan Naga. Ada juga rumor bahwa mereka terkait dengan gerbang naga. Kata Ang Liu Yan. Mata Lin Yun berbinar ketika dia mendengar itu karena ini berarti dia berada di tempat yang tepat. Seberapa banyak yang kamu ketahui tentang empat rumah musik. Pavilion Salju Terbang Mahir dalam Senjata, Istana Tujuh Keindahan Mahir dalam Tarian, dan Aula Bunga Seribu Bunga Terlatih dalam Kecapi dan Pedang. Lalu bagaimana dengan Pavilion Wangi Surgawi? Pavilion Wangi Surgawi berada di peringkat terakhir. Mereka berada di peringkat terbawah selama beberapa perjamuan Nirwana terakhir. Sudah beberapa abad sejak peri mendalam terakhir lahir, tapi Pavilion Wewangian Surgawi adalah yang paling misterius di antara keempatnya. Mereka tidak dalam situasi yang baik akhir-akhir ini, dan ada desas-desus bahwa mereka akan dikeluarkan dari salah satu dari empat rumah musik. Apakah peri mendalam penting bagi Pavilion Wewangian Surgawi? Itu penting karena Tarian Sembilan Suantian yang diwarisi oleh Pavilion Wewangian Surgawi hanya dapat dipraktikkan oleh peri mendalam. Saat peri mendalam berhasil, dia akan dapat menekan semua penari yang berada di generasi yang sama dan bahkan membuka warisan Pavilion Wewangian Surgawi. Tapi sulit untuk berlatih, dan saya dengar itu harus dipasangkan dengan lagu Gaun Nichang. Ang Liu Yan menjelaskan. Melihat sekilas akan membuat Anda lebih puas. Saya mengerti. Lin Yun menjawab. Tuan Muda Lin, lihat ini. Seorang Liu Yan berjalan ke dinding dan membuka susunan spiritual yang rumit untuk mengambil sebuah buku kuno untuk Lin Yun. Ini. Lin Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Wajah Ang Liu Yan memerah, dan dia tidak berani menatap Lin Yun. Tuan Muda Lin, lihat saja. Harmoni tanpa beban. Lin Yun tertegun sejenak, melihat judul buku itu. Ketika dia membukanya, dia akhirnya tahu mengapa An Liu Yan tersipu. Buku ini diberi nama, Riang Harmoni, tetapi memiliki nama lain di kanon iblis surgawi kanon harmonis. Ini diciptakan oleh pasangan, menjadi teknik iblis setelah menyebar. Bagaimanapun, terlepas dari apakah memanen Yin untuk menyehatkan yang atau sebaliknya, ada konsekuensinya. Itu akan meninggalkan celah besar di dalam hati. Tapi jika pasangan mempraktikannya, Ang Liu Yan menjelaskan. Pada akhirnya, suaranya menjadi lembut, dan wajahnya bersemu merah. Dia bertanya, Tuan Muda Lin, apakah Anda ingin mencobanya sekarang? Tentu. Semalam kemudian, Lin Yun meninggalkan kamar Ang Liu Yan dan datang ke kamar tamu dan melihat Gu Jun. Empat pelayan sedang memijat Gu Jun, tapi kemudian para pelayan itu pergi ketika mereka melihat Lin Yun. MHM. Gu Jun meletakkan buah suci di tangannya ke bawah dan menatap Lin Yun dengan senyum aneh, seolah-olah dia telah menemukan sebuah rahasia. Dia tersenyum, Sepertinya Anda memiliki hubungan yang dalam dengan manajer pavilion bintang surgawi. Apakah kamu pikir kamu bisa tinggal di sini dan menikmati waktumu jika aku tidak memiliki hubungan? Lin Yun menjawab, Kau benar-benar tidak tahu malu. Ketika dia melihat daftar yang diberikan An Liu Yan kepadanya, dia akhirnya tahu betapa Gu Jun mendapat manfaat dari pavilion bintang surgawi. Hanya pil suci yang mendalam saja, Gu Jun telah meminjam lebih dari 10. Selain itu, dia akan mengkonsumsi buah suci sebagai makanannya, dan dia juga mendapatkan banyak pil naga mendalam yang sama sekali tidak kalah dengan pil suci mendalam. Sedangkan untuk makanan lezat, dia berkelompok seperti gurun pasir. Ekspresi Gu Jun menjadi canggung, tapi dia tetap menyangkalnya. Dia berargumen, Jangan omong kosong. Aku tidak melakukannya. Aku hanya meminjamnya. Apakah Saint Elder mengirim seseorang? Lin Yun bertanya. Tentu saja. Tapi aku berurusan dengan mereka untukmu, jadi kamu bisa lega. Gu Jun tersenyum. Jangan lupa bahwa kamu hanya meminjamnya dan harus mengembalikannya. Lin Yun melirik Gu Jun sebelum pergi. Mendengar bahwa dia harus mengembalikannya, Gu Jun segera tersenyum dan dengan cepat mengikuti di belakang Lin Yun. Dia mencoba menghadapinya dengan caranya sendiri, tapi sia-sia. Gu Jun bahkan terpaksa mengatakan pada tetua suci apa yang terjadi di pavilion bintang surgawi, tapi Lin Yun tentu saja tidak akan percaya. Apakah sumber daya di pavilion wewangian surgawi hanya sedikit? Lin Yun bertanya. Kamu adalah seorang ahli di puncak alam dekrit samsara, dan posisimu hanya yang kedua setelah Jiang Yu. Menurutmu kenapa aku harus meminjam, mereka dari pavilion bintang surgawi. Pavilion wewangian surgawi telah menurun selama beberapa tahun terakhir. Dulu masih baik-baik saja karena masih ada jalan. Tapi semuanya berubah ketika Saint Elder datang. Ruang Pil hanya mendengarkan Saint Elder sekarang, dan tidak mungkin kita bisa mengganggunya. Gu Jun menghela nafas. Sebagai tetua penegak hukum, Anda benar-benar tidak tahu malu. Kata Lin Yun. Kamu tidak tahu apa-apa. Tidak semua orang diberkati dengan kekayaan besar, dan tidak semua orang memiliki perlindungan dari para senior. Pil suci mendalam dan pil naga mendalam sangat berharga, dan pavilion wewangian surgawi tidak memiliki banyak bahkan pada puncaknya, belum lagi pavilion wewangian surgawi saat ini. Gu Jun tersenyum. Tapi tepat ketika Lin Yun hendak menjawab, suara derap kaki yang berderap di tanah terdengar. Ketika mereka menoleh ke arah suara derap kaki yang berderap itu berasal, mereka bisa merasakan ledakan keganasan yang menyapu mereka. Mereka dapat melihat sekelompok orang yang mengendarai seekor binatang hitam mendekati arah mereka. Mereka semua mengenakan baju besi dan memancarkan aura yang kuat. Karena terbang dilarang di kota domain surgawi, selain para orang suci, ada ambang batas yang tinggi jika ada yang ingin mengendarai tunggangan mereka atau kereta di kota. Sebelum kelompok itu mendekat, semua orang di jalanan dengan cepat berpencar. Itu pengawal berseragam hitam. Itu adalah pengawal berseragam hitam klan Liu. Pengawal berseragam hitam jarang muncul, jadi mengapa mereka muncul begitu terbuka sekarang? Apa ada yang menyinggung klan Liu? Mereka sepertinya adalah pasukan pribadi penguasa tepi angin. Semua orang di daerah sekitarnya terkejut ketika mereka melihat pengawal berseragam hitam. Pengawal berseragam hitam. Lin Yun mengerutkan alisnya. Pengawal berseragam hitam adalah pasukan pribadi penguasa tepi angin. Ku dengar mereka dilatih dengan metode yang sama dengan Batalion Scarlet Kerajaan Naga Suci. Masing-masing dari mereka dipilih secara khusus dan dipersiapkan di alam pulsa naga sebelum secara resmi bergabung dengan barisan pengawal berseragam hitam. Gu Jun menjelaskan. Gu Jun ingin mundur ke samping, tapi ketika Lin Yun tidak bergerak, dia berkata, ayo hindari mereka. Mereka ada di sini untukku. Jawab Lin Yun. Pengawal berseragam hitam berhenti 100 meter jauhnya dari Lin Yun dan Gu Jun, seluruh pasukan ini mengenakan baju besi berat dan mengenakan topeng yang hanya memperlihatkan mata mereka. Saat itu, beberapa tatapan yang mengandung niat membunuh jatuh pada Lin Yun. Pemimpin tim ini mendorong topengnya ke atas dan memperlihatkan wajahnya. Itu adalah Liu Chen Xin, yang mereka temui belum lama ini di pavilion bintang surgawi. Lin Xiao, kamu benar-benar tahu cara bersembunyi. Aku sudah lama menunggumu. Liu Chen Xin dengan dingin tersenyum. Dia telah menyelidiki Lin Yun secara menyeluruh sejak dia bisa memanggil julukannya, Lin Xiao. Kamu masih ingat apa yang kukatakan sebelumnya? Masalah ini tidak akan berakhir dengan mudah. Liu Chen Xin mengendarai binatang hitamnya dan menatap Lin Yun dari posisi yang lebih tinggi, dan tatapannya dipenuhi dengan jijik saat dia menatap Lin Yun. Dia awalnya mengira bahwa Lin Yun memiliki latar belakang yang luas, tetapi Lin Yun hanyalah seorang rendahan dari pavilion wewangian surgawi. Ketika Lin Yun menyapu pandangannya, pihak lain memiliki 60 orang, dan yang terlemah berada di alam pulsa naga kelima. Dua orang di samping Liu Chen Xin memiliki kultivasi tertinggi dan keduanya berada di alam dekrit samsara. Adapun tahapan mereka di alam dekrit samsara, Lin Yun tidak tahu karena mereka tidak bergerak. Baju besi hitam yang mereka kenakan adalah Sein Amor yang memiliki susunan spiritual yang kuat terukir di atasnya dan memantulkan kilau gelap. Orang tua, pengawal berseragam hitam ada di sini untuk urusan bisnis. Jadi pergilah jika Anda tidak ingin menyinggung klan Liu Sein. Liu Chen Xin berteriak, karena dia tidak bisa melihat kultivasi Gu Jun. Haha, aku akan pergi sekarang. Gu Jun membungkus sambil tersenyum sambil mundur ke samping. Hal ini membuat mata Liu Chen Xin berkilat karena ejekan karena dia awalnya mengira Gu Jun adalah seseorang yang penting. Namun ternyata Gu Jun bukan siapa-siapa setelah melihat bagaimana dia membungkus dan tersenyum memuji. Kamu tidak perlu kembali, kalau begitu. Lin Yun berkata dengan acuh tak acuh. Gu Jun, yang membungkus dan hendak pergi, tiba-tiba menegakkan punggungnya. Dia menatap Lin Yun sambil tersenyum, itu cerita yang sama sekali baru sekarang, tapi mereka adalah orang-orang dari penguasa tepi angin, jadi tidak mungkin setumpuk tulang tua sepertiku bisa menghadapinya. Tepat ketika Lin Yun mengangkat kepalanya dan memelototi Gu Jun, yang terakhir berkata, jadi kamu harus menaikkan harganya. Aku tidak akan mengajakmu lain kali. Lin Yun menjawab tanpa ekspresi apapun. Anjing tua, apa kau tidak mendengarku ketika aku memintamu pergi? Liu Chen Xin meraung ketika dia melihat Gu Jun kembali. Haha, hanya dengan dua kata itu, aku bisa mematahkan lenganmu. Gu Jun yang tidak berbahaya tiba-tiba berbalik, dan ekspresinya dingin. Ketika dia dengan dingin menatap Liu Chen Xin, aura mengerikan yang dia keluarkan segera membuat semua binatang buas hitam berlutut. Kekacauan turun dari pengawal berseragam hitam, dan bahkan tunggangan dari dua ahli alam dekrit samsara tidak dikecualikan. Ketika tunggangan mereka jatuh berlutut, tunggangan mereka mulai bergerak tanpa henti. Merangkak. Saat hawa dingin yang menakutkan menyapu Gu Jun, dia menjentikkan jarinya sebelum pengawal berseragam hitam bisa berdiri. Saat baju besi pengawal berseragam hitam mulai hancur, gelombang aura Nirwana menyapu dan mengirim pengawal berseragam hitam terbang. Kemarilah. Gu Jun melambaikan tangannya dan meraih Liu Chen Xin di udara. Tidak bagus. Wajah kedua ahli di samping Liu Chen Xin berubah, dan mereka dengan cepat meraih bahu Liu Chen Xin, ingin segera pergi bersamanya. N. Bab 1712 Perjamuan Taman Barat Setelah Gu Jun bergerak, wajah Liu Chen Xin dan dua lelaki tua di sampingnya segera berubah. Kedua orang tua itu ingin menarik Liu Chen Xin kembali saat tangan mereka jatuh ke bahunya. Kemudian, mereka melepaskan aura yang kuat, mengejutkan Lin Yun karena mereka berdua berada di panggung Nirwana. Seorang ahli tahap Nirwana adalah master puncak di sekte pedang, dan Liu Chen Xin sebenarnya memiliki dua ahli tahap Nirwana sebagai pengawalnya. Ini semakin menunjukkan fondasi yang menakutkan dari klan Liu Xin. Tetapi bahkan dengan perlindungan dari dua ahli tahap Nirwana, tubuh Liu Chen Xin terbang, membawa kedua orang tua itu juga. Pergilah dengan tuan muda ketiga. Orang tua di sebelah kiri membuat keputusan, dan dia melonggarkan tangannya di bahu Liu Chen Xin. Tubuhnya mulai berubah seperti gelombang, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi cairan hitam. Saat cairan hitam menggeliat, itu berubah menjadi ular piton berbisa hitam, dan mencapai Gu Jun. Ular piton berbisa itu mengaum dan memuntahkan seteguk bisa hitam. Kacunnya sangat menakutkan, belum lagi setelah menyatu dengan niat api. Ketika ia meludah, itu menjadi api berbisa hitam. Jadi kau sebenarnya adalah binatang buas. Gu Jun mencibir. Dia mengabaikan api berbisa hitam itu, dan tangannya terus mengulurkan tangan ke arah Liu Chen Xin. Ketika semua orang bingung, tiga sosok muncul di belakang Gu Jun, satu memainkan kecapi, satu memainkan seruling, dan satu memainkan drum. Ketika musik bergema, api berbisa dipadamkan bahkan sebelum mereka bisa mendekat. Setelah kehilangan pelindung, sosok Liu Chen Xin segera diseret ke Gu Jun, bahkan sebelum Liu Chen Xin sempat memohon ampun, tangan kanannya dengan cepat dicabut. Rasa sakit itu membuat Liu Chen Xin berteriak dengan wajah yang berubah. Tubuhnya bergetar saat darah muncrat dari lukanya saat dia terbaring di tanah. Apa? Kedua lelaki tua itu terkejut, dan pupil mereka dipenuhi dengan ketakutan ketika mereka melihat Gu Jun, yang memegang lengannya yang terputus. Jaga dirimu lain kali. Jika Anda ingin memukul anjing, Anda harus melihat pemiliknya. Gu Jun berkata dengan dingin. Lin Xiao adalah murid dari sesepuh pavilion wewangian surgawi saya, dan lengan ini adalah pelajaran bagi Anda. Suruhlah senior dari klanmu untuk datang dan mengambilnya dari pavilion wewangian surgawi. Sudut bibir Lin Yun bergerak-gerak, dan dia memelototi Gu Jun. Lenganku. Kembalikan lenganku. Liu Chen Xin menatap Gu Jun dengan marah, dia ingin merangkak ke lengannya, tetapi kedua orang tua itu menghentikannya. Ayo pergi. Kedua lelaki tua itu tegas dan segera pergi, mengetahui bahwa mereka tidak bisa mengalahkan Gu Jun. Bagaimanapun, Gu Jun berada di puncak panggung Nirwana. Seorang ahli dengan level ini sangat langka di kota domain surgawi. Ini karena orang ini adalah yang terkuat di kota selama para suci tidak muncul. Melihat Gu Jun dengan hati-hati membekukan lengannya, Lin Yun bertanya, kamu seharusnya bisa menukar cukup banyak pil suci yang mendalam dengan lengan ini, kan? Setelah pikirannya terungkap, wajah Gu Jun memerah, dan dia menyanggah, jangan memfitnahku. Aku akan membalas dendam padamu. Bagaimana dengan, jika Anda ingin memukul anjing, Anda harus melihat pemiliknya, lalu? Lin Yun bertanya dengan dingin. Itu kecelakaan, kecelakaan. Gu Jun terbatuk. Ayo pergi. Tempat ini tidak aman, dan orang-orang klan Liu bisa tiba di sini kapan saja. Gu Jun dengan cepat meninggalkan tempat ini bersama Lin Yun. Ketika mereka menyeberangi sungai, Lin Yun melihat sebuah halaman besar di ujung sungai. Pavillion wewangian surgawi hanya memiliki 36 gunung, dan halaman ini memiliki lebih dari 40 gunung yang melayang. Tembok-tembok yang mengjulang tinggi mengelilingi wilayah luar, dan gerbang halaman tidak jauh dari sungai. Banyak perahu hilir mudik, dan mereka dapat melihat banyak orang yang tampak luar biasa memasuki gerbang. Seluruh halaman tampak megah, dan sulit bagi siapapun untuk membayangkan bahwa seseorang dapat menempati wilayah yang begitu luas di kota domain surgawi. Jika dilihat lebih dekat, seorang Sein mungkin menciptakan sungai ini karena telah menyatu dengan sempurna dengan pemandangan di sekitarnya. Tempat apa ini? Lin Yun bertanya. Melihat sekilas dia akan membuat Anda lebih puas. Itu adalah klan Liu. Gu Jun menjawab. Hari apa hari ini? Mengapa ada begitu banyak orang yang memasuki klan Liu? Lin Yun bertanya. Dia tahu bahwa tamu yang memasuki klan Liu tidak sederhana. Itu seharusnya adalah perjamuan Taman Barat Penguasa Tepi Angin. Setelah Permaisuri memberinya gelar penguasa Tepi Angin, dia akan mengadakan perjamuan di kediamannya setiap tahun saat ini. Gu Jun menjawab. Saya khawatir perjamuan kali ini tidak sederhana karena dekat dengan perjamuan Nirwana. Semua rumah musik terkenal di distrik burung Vermilion diundang ke sini. Bahkan para jenius dari enam tanah suci mungkin ada di sini, dan penguasa Tepi Angin ini memiliki hubungan yang sangat besar. Pavilion Wangi Surgawi tidak diundang. Bagaimana mungkin? Gu Jun tersenyum. Penguasa Tepi Angin ini memiliki ambisi besar untuk mendukung rumah musik untuk menggantikan pavilion Wawangian Surgawi. Dia adalah orang yang berada di balik tantangan pengadilan indah sebelumnya. Apa yang direncanakan orang ini? Lin Yun bergumam. Peri mendalam kita, apalagi? Kudengar dia jatuh cinta pada peri mendalam kita pada pandangan pertama, dan dia menggunakan kekerasan setelah ditolak beberapa kali. Gu Jun menjawab. Rasa dingin melintas di pupil mata Lin Yun, tapi dia menggelengkan kepalanya, bagaimana orang sekaliber dia bisa begitu impulsif terhadap seorang wanita. Tentu saja tidak. Ku dengar dia mengincar posisi pavilion Wawangian Surgawi sebagai salah satu dari empat rumah musik. Misalkan rumah musik yang dia dukung berhasil menggantikan pavilion Wangi Surgawi. Dalam hal ini, dia akan memiliki kuota untuk berpartisipasi dalam perjamuan Nirwana dan menjalin hubungan dengan pavilion Wangi Surgawi. Kekaisaran Naga Ilahi sangat tertarik dengan pavilion Nirwana Surgawi. Gu Jun tersenyum. Dia tidak akan menyerah, bahkan setelah pengadilan indah diusir olehmu. Perjamuan Nirwana hanya tinggal beberapa bulan lagi, jadi dia tidak akan tinggal diam. Mata Lin Yun berkedip-kedip, dan dia jatuh ke dalam pikiran yang dalam. Beberapa saat kemudian, dia berkata, karena kita sudah sampai di sini, ayo kita pergi dan melihatnya. Apakah Anda sedang merayu kematian? Ini adalah kediaman klan Liu, kediaman klan suci kuno. Aku tidak akan bisa melindungimu di sana. Gu Jun berkata dengan kaget. Lin Yun melirik Gu Jun dan berkata, jangan repot-repot berakting. Bukankah ini alasan mengapa kamu membawaku ke sini? Terserah kau saja. Selain itu, kita tidak bisa menunggu mereka mengetuk pintu kita, Bukan. Karena kita akan menghadapi mereka cepat atau lambat, tidak ada salahnya bertemu dengan penguasa tepi angin sekarang. Gu Jun tertegun sejenak sebelum dia tersenyum, kapan kita pergi. Saat malam tiba, kata Lin Yun dan memejamkan mata untuk bermeditasi. Hal ini mengejutkan Gu Jun karena dia memang ingin menyelidiki Lin Yun. Tapi dia tidak pernah menyangka Lin Yun bisa mengetahui niatnya dengan mudah. Lin Yun tidak hanya mengetahui niatnya, tapi dia juga bisa mempertahankan ketenangannya. Ini membuktikan bahwa Lin Yun tidak akan menjadi sosok yang sederhana di masa depan. Ketika malam tiba, Lin Yun menyeberangi sungai dan sampai di pintu gerbang. Klan Liu Sein dipenuhi oleh orang-orang karena tamu yang datang, dan Lin Yun tahu bahwa mereka semua adalah para jenius yang diundang, termasuk para jenius dari enam tanah suci. Berdiri di luar klan suci Liu, Lin Yun akhirnya tahu dari mana penguasa tepi angin ini mendapatkan kepercayaan diri untuk merencanakan melawan pavilion wewangian surgawi. Di antara para tamu, Lin Yun bisa melihat sekelompok musisi memasuki kediaman klan Liu. Dia mengeluarkan badai petir zider dan menyembunyikan auranya dengan transformasi kura-kura ilahi sebelum berbaur dengan kerumunan dan memasuki kediaman klan Liu. Apakah melihat orang lain memasuki lemba Orchid Creek? Matamu pasti mempermainkanmu. Siapa yang berani membuat masalah di perjamuan Taman Barat? Oh, ya, penjaga itu tidak lagi memikirkan hal itu karena ada terlalu banyak orang hari ini. Begitu saja, Lin Yun dengan mulus berhasil masuk ke kediaman klan Liu. Adik laki-laki mana kamu? Kenapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Seorang wanita di samping Lin Yun tiba-tiba bertanya. Kakak senior Yun si, wajar jika Anda belum pernah melihat saya sebelumnya, tapi saya pernah melihat Anda dari jauh. Anda bisa memanggil saya Lil, Lin. Aku baru saja bergabung dengan lemba anggrek selama enam bulan. Lin Yun tersenyum. Dia pernah mendengar seseorang memanggil nama wanita ini sebelumnya, jadi dia ingat namanya. Dia hampir mengingat nama semua orang di lemba Orchid Creek dalam waktu yang singkat. Benarkah begitu? Kalau begitu aku menantikan penampilanmu. Jangan membuat kesalahan dan mempermalukan lemba Orchid Creek di hadapan penguasa tepi angin. Yun si tidak lagi meragukan Lin Yun setelah mendengar tanggapan alaminya. Orang macam apa penguasa tepi angin itu? Lin Yun bertanya. Penguasa tepi angin itu luar biasa. Meskipun fokus utamanya adalah pada dao bela diri, dia juga mahir dalam dao musik dan telah mengumpulkan banyak skor kuno. Dia mengincar posisi Pavilion Wangi Surgawi sebagai salah satu dari empat rumah musik karena telah menurun selama bertahun-tahun. Dia berniat untuk menyesuaikan semua rumah musik di distrik Burung Vermilion untuk menarik Pavilion Wangi Surgawi ke bawah. Yun si tersenyum. Lin Yun terkejut karena niat itu terlalu jelas. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, apakah Pavilion Wewangian Surgawi melakukan sesuatu yang salah? Penguasa tepi angin ingin berdebat dengan peri mendalam beberapa kali, tapi dia bahkan tidak mau bertemu dengannya. Itu sama saja dengan mengabaikan penguasa tepi angin. Yun si berkata dengan rasa ingin tahu. Lin Yun tersenyum ketika dia mengatakan itu dan akhirnya tahu bahwa Yun si adalah pengagum penguasa tepi angin. Lagi pula, mengapa Yuewei harus menaruh penguasa tepi angin di matanya? Tapi saya mendengar seseorang yang mengesankan bergabung dengan Pavilion Wewangian Surgawi baru-baru ini. Pengadilan Indah pergi untuk menantang mereka, tapi mereka semua dikalahkan oleh seseorang bernama Lin Xiao. Aku ingin tahu bagaimana penampilan orang ini, dan dia pasti jelek. Yun si adalah seorang ekstrovert dan mengobrol tentang banyak hal dengan Lin Yun selama ini. Mendengar apa yang dikatakan Yun si, Lin Yun hanya menanggapinya dengan senyuman. Setengah dupa kemudian, mereka akhirnya dibawa ke tempat perjamuan di Taman Barat, Taman Barat Kediaman Klan Liu. N. Bab 1713 Xia Hufeng, Xin Wu Hen. Perjamuan ini sederhana namun megah, dengan semua kursi terisi penuh. Meja utama berada di posisi tertinggi, dan ada dua baris meja tamu di sebelah kiri dan kanan meja utama. Bagian luar diperuntukkan bagi para musisi dan tamu istimewa lainnya. Selain itu, beberapa gunung palsu yang indah diubah menjadi meja tamu. Meja utama secara alami adalah milik penguasa tepi angin. Mereka yang berada di sebelah kiri dan kanan diberi peringkat berdasarkan kekuatan mereka, dengan yang lebih kuat duduk lebih dekat ke meja utama. Taman Barat dekat dengan sebuah danau, dan danau itu berisi urat nadi suci klan Suci Liu. Perjamuan diadakan di samping danau, dan banyak wanita cantik menari di tengahnya sebelum perjamuan dimulai. Saat itu, kepala pelayan klan Liu Xin memimpin kelompok lemba Orchid Creek ke sudut terpencil. Siapa dia? Seorang pemuda berjubah biru tiba-tiba berjalan mendekat dan menatap Lin Yun dengan alis berkerut. Orang ini luar biasa, dan Lin Yun bisa merasakan energi mental yang kuat darinya bahkan sebelum mereka dekat satu sama lain. Ketika tatapan Lin Yun jatuh ke jari-jari pemuda ini, dia terkejut karena tangannya sedikit menakutkan. Jika dia menggunakan sepasang tangan ini untuk memainkan kecapi, itu pasti akan menakutkan. Tapi sebelum Lin Yun bisa berbicara, Yun Si menjelaskan atas namanya, kakak senior, ini adalah Lil, Lin. Dia baru saja bergabung dengan kita baru-baru ini. Pemuda berjubah biru itu melirik Lin Yun sebelum dia berkata, kalau begitu, jaga dia dan pastikan tidak ada yang terjadi. Penguasa tepi angin mengumpulkan para jenius dari berbagai rumah musik hari ini, ingin menyeret pavilion wewangian surgawi ke bawah. Saya ingin pergi ke perjamuan Nirwana, jadi pastikan dia tidak merusaknya. He he, ini akan baik-baik saja. Siapa yang tidak tahu bahwa kecapi kakak senior adalah yang terkuat di barat kota, dan tidak ada seorang pun di generasi yang sama yang bisa bersaing denganmu. Yun Si terkekeh. Ketika pemuda berjubah biru mendengar apa yang dikatakan Yun Si, sebuah senyuman muncul di bibirnya. Sebagai seorang musisi, dia secara alami ingin berpartisipasi dalam perjamuan Nirwana, tetapi kuota ada di tangan empat rumah musik. Rumah-rumah musik lainnya baik-baik saja, tetapi pavilion wewangian surgawi telah menolak, tetapi mereka masih belum menyerah pada kuota mereka. Dia tidak bisa menerima hal ini, dan rumah-rumah musik lain di distrik burung Vermilion juga memiliki pemikiran yang sama. Saat pemuda berjubah biru sedang mengobrol, dia diseret oleh Win Agelord, membiarkan pemuda berjubah biru itu duduk di meja yang lebih dekat ke meja utama. Ini menandakan bahwa Win Agelord menaruh harapan besar pada pemuda berjubah biru itu. Siapa dia? Lin Yun bertanya. Dia adalah kakak senior Kong Ying. Hahaha, kau benar-benar pendatang baru. Kau bahkan tidak mengenali murid utama kami. Yun Si terkekeh. Lin Yun dengan canggung tersenyum karena dia hampir saja membocorkannya tadi. Tapi untung saja Yun Si tidak bersalah, karena orang lain pasti sudah mulai mencurigai identitasnya. Sementara keduanya mengobrol, sesosok tubuh yang anggun berjalan masuk ke dalam Taman Barat. Orang ini masih muda, tapi dia memancarkan aura yang bergengsi. Tidak hanya dia memiliki aura bergengsi dan ramah, tapi tatapannya juga dipenuhi dengan pesona. Penguasa tepi angin. Saat dia datang, semua orang dengan cepat menangkupkan tangan mereka. Orang ini tampan, dan dia berkata, hahaha, penguasa tepi angin, sudah lama sekali. Ketika Win Edge Lord mengangkat kepalanya, dia tersenyum, saudara huang. Itu sebenarnya perwakilan dari kultus Ming. Dia lebih tampan dari yang dikabarkan. Mata Yun Si berbinar saat dia melihat orang ini, begitu juga dengan wanita lain di lembah Orchid Creek. Wajah mereka memerah karena kegembiraan. Dia tampan. Lin Yun tersenyum. Mata Yun Si bersinar dengan kekaguman. Orang itu adalah huang suanyi, yang menduduki peringkat pertama di peringkat inti Elysium untuk waktu yang lama. Siapa yang tidak tahu tentang dia di Eastern Desolation. Belum lagi dia juga berasal dari Tanah Suci dan terkenal bahkan setelah dia berhasil masuk ke peringkat Naga Pulsa. Dia pasti akan tumbuh menjadi sosok yang berpengaruh seperti penguasa tepi angin. Lin Yun sudah lama memperhatikan orang ini, tapi dia tidak pernah menyangka bahwa seseorang yang telah dia buta saat itu akan memulihkan penglihatannya. Sekte Ming benar-benar layak menjadi Tanah Suci, dan mereka mungkin memiliki beberapa orang suci dengan keterampilan medis yang luar biasa. Dibandingkan dengan saat terakhir kali mereka bertemu, huang suanyi terlihat anggun saat dia mengobrol dengan Win Age Lord. Bagaimanapun, dia adalah jenius dari Tanah Suci, dan pengaruh dari enam Tanah Suci lebih kuat dari delapan Sekte Kuat Domain Tandus Kuno. Di masa lalu, Sekte Pedang juga merupakan Tanah Suci. Selama 3000 tahun terakhir, Sekte Pedang telah bekerja keras untuk mengembalikan Sekte Pedang menjadi Tanah Suci, dan entah berapa banyak orang yang mengorbankan nyawa mereka karenanya. Hanya dengan memikirkannya, suasana hati Lin Yun berkurang, dan dia bertanya-tanya bagaimana keadaan tuannya sekarang. Jika bukan karena Tian Suan Zi, tuannya mungkin telah mencapai alam kaisar, dan dia juga tidak perlu bersembunyi. Lil, Lin, ada apa? Yun Xi bertanya ketika dia menyadari ekspresi Lin Yun tidak terlihat baik. Aku baik-baik saja. Lin Yun tersenyum ketika dia sadar. Bagaimana kamu baik-baik saja? Cangkir di tanganmu sudah hancur, kata Yun Xi, menunjuk ke tangan Lin Yun. Sambil meletakkan cangkir itu, Lin Yun tersenyum, Aku pernah bertemu dengan Huang Suanyi. Aku hadir saat pemakaman bunga mengalahkannya. Jadi aku tidak bisa menahan perasaan sedikit emosional. Pemakaman bunga. Wow, kamu benar-benar bertemu pemakaman bunga. Nada bicara Yun Xi dipenuhi dengan rasa iri saat dia menatap Lin Yun lagi. Lin Yun tersenyum mendengarnya karena dia tidak menyangka Yun Xi akan menjadi gadis penggemarnya. Bagaimana pemakaman bunga dibandingkan dengan Huang Suanyi? Lin Yun bertanya sambil tersenyum. Pemakaman bunga jelas lebih gagah. Bagaimana dengan Lin Xiao? Jangan sebut dia. Dia jelas bukan orang yang baik untuk menggertak seorang gadis. Kakak perempuan Lan adalah orang yang baik, tapi dia sebenarnya sangat kejam terhadapnya. Pipi Yun Xi menggembung, dan dia melanjutkan, Jika dia berdiri di depanku, aku pasti akan membalasnya dengan tiga tamparan. Saya tidak berpikir Anda akan memiliki keberanian itu. Lin Yun tersenyum. Saat Yun Xi tersipu, dia dengan malu-malu berkata, Kenapa aku tidak berani? Aku-aku pasti akan berani membalasnya dengan tiga tamparan. Hahaha, tidak apa-apa. Jika dia berani datang, aku akan membuatnya membiarkanmu menamparnya tiga kali. Lin Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak menggoda Yun Xi setelah melihat betapa mengemaskannya dia. Huff, teruslah membual. Yun Xi mendengus. Penguasa tepi angin. Lebih banyak orang datang untuk menyambut penguasa tepi angin. Sebuah kelompok datang dengan seorang pria dan seorang wanita yang memimpin kelompok. Ketika Lin Yun melirik ke arah kelompok ini, dia tidak bisa menahan senyum karena mereka adalah orang-orang yang dia kenal. Mereka adalah Su Dong Fei dan Lan Hongyan dari pengadilan indah. Saudara Su, sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu. Penguasa tepi angin meninggalkan semua orang dan maju untuk menyambut Su Dong Fei. Dia tidak menganiaya Su Dong Fei karena kegagalannya di pavilion wewangian surgawi. Sebaliknya, dia bersikap sopan dan penuh semangat sambil tersenyum, bagaimana lukamu? Apakah kamu baik-baik saja? Dengan ramuan suci darimu, aku sudah lama pulih dari lukaku. Kata Su Dong Fei. Itu kabar baik. Kita akan bicara lagi saat perjamuan berakhir. Saya mengumpulkan beberapa skor yang belum lengkap baru-baru ini, dan saya perlu saudara Su untuk memberi saya beberapa komentar tentangnya. Penguasa tepi angin dengan elegan tersenyum. Hal ini membuat Su Dong Fei merasa tersanjung. Para tamu lain juga menganggukkan kepala dan merasa bahwa tidak ada yang bisa bersaing dengan penguasa tepi angin dalam hal sopan santun. Setelah Su Dong Fei dan Lan Hongyan duduk, penguasa tepi angin menerima tamu lainnya. Sebagian besar tamu adalah musisi, dan semua musisi terkenal dari distrik burung Vermilion ada di sini. Bahkan seseorang seperti Su Dong Fei, yang memiliki puncak nada mulia, tidak bisa menonjol di sini dan hanya bisa dianggap sebagai yang terbaik di antara semua orang di sini. Jiang Yu ada di sini. Sebuah suara bergema, membuat mata penguasa tepi angin berbinar. Dia melangkah maju dan tersenyum, Paman Jiang, akhirnya kamu datang setelah begitu banyak undangan. Semua tamu terkejut, dan mereka dengan cepat mengalihkan perhatian mereka. Semua orang di sini tahu tujuan dari perjamuan Taman Barat. Perjamuan ini bertujuan untuk mengumpulkan semua musisi di distrik burung Vermilion untuk menggantikan posisi Pavilion Wewangian Surgawi sebagai salah satu dari empat rumah musik. Jiang Yu adalah tetua agung dari Aula Penegakan Hukum Pavilion Wewangian Surgawi. Jadi mereka tentu saja akan terkejut bahwa Jiang Yu akan menghadiri perjamuan tersebut. Saya harus berterima kasih kepada Win Edge Lord karena luka anak saya telah disembuhkan. Jadi saya harus datang, secara emosional atau rasional. Jiang Yu tertawa, dan suasana hatinya sedang baik. Di sampingnya, Jiang Feng telah pulih sepenuhnya dari lukanya, meskipun kulitnya masih pucat. Ini hanya masalah kecil. Paman Jiang, silakan duduk. Penguasa tepi angin tersenyum saat dia memimpin Jiang Yu dan Jiang Feng ke meja mereka. Tiba-tiba, keributan pecah dari sekeliling, dengan semua orang terkejut, melihat ke pintu masuk saat dua orang masuk. Keduanya tampan dan menarik perhatian semua orang hanya dengan masuk. Xia Hu Feng dan Xin Wu Hen. Mereka berdua benar-benar ada di sini. Wajah penguasa tepi angin benar-benar besar bagi mereka untuk datang. Sepertinya perjamuan Taman Barat ini akan menarik. Emosi semua orang tinggi, dengan kegembiraan di wajah mereka. Melihat sekilas, akan membuat Anda lebih puas. N. Bab 1714 Langit Berbintang Perak dan Tarian Sembilan Bidadari Surgawi. Ketika Yun Xi melihat Xia Hu Feng dan Xin Wu Hen, matanya bersinar begitu terang sehingga seolah-olah dia ingin segera menerkam mereka. Siapa mereka? Lin Yun bertanya. Xia Hu Feng mahir dalam seruling, Xin Wu Hen mahir dalam seruling pendek, dan kakak senior kita mahir dalam kecapi. Ketiganya telah memahami nada suci dan semuanya adalah musisi agung. Yun Xi tersenyum dengan wajahnya yang memerah. Lin Yun tidak terkejut dengan hal itu. Hanya karena dia bisa memahami nada suci di bawah bimbingan Lil Purple, bukan berarti yang lain tidak bisa. Lagi pula, dia tidak menghabiskan banyak waktu untuk mengembangkan dao musik jika dibandingkan dengan mereka yang berdedikasi sejak usia muda. Di mata orang lain, dia seharusnya menjadi seseorang yang dianggap sebagai monster untuk memahami Sein Ton setelah mengambilnya di tengah jalan. Kalian berdua datang bersama. Penguasa tepi angin tersenyum. Aku datang saat kita bertemu satu sama lain. Xia Hu Feng tersenyum, memegang serulingnya, dan dia mengeluarkan keanggunan samar yang membuatnya terlihat seperti benda langit yang akan terbawa angin setiap saat. Di sisi lain, Xin Wu Hen sama sekali tidak kalah jika dibandingkan dengannya. Mereka berdua memahami nada suci, dan aura yang mereka pancarkan jelas lebih kuat daripada musisi lain. Perjamuan segera dimulai ketika semua tamu tiba, dan semua orang tertawa dan mengobrol. Topiknya perlahan-lahan bergeser ke pavilion wewangian surgawi dan tantangan terbaru dari pengadilan indah. Ku dengar seseorang yang sombong baru-baru ini muncul di pavilion wewangian surgawi, dan saudara Su menderita di tangannya. Tatapan seseorang tertuju pada Su Dong Fei. Su Dong Fei ditempatkan dalam posisi yang canggung untuk ditanyai di depan umum. Di sampingnya, wajah Lan Hongyan dingin, dan dia hampir kehilangan ketenangannya saat mendengar Lin Xiao disebut-sebut. Saudara Su bisa berbicara. Tidak ada orang luar di sini. Penguasa tepi angin berkata dengan senyum ramah. Itu benar. Prestasi Lin Xiao dalam musik dao sangat mengejutkan. Musiknya mengandung ritme kuno, dan dia juga memiliki teknik jari yang misterius. Yang terpenting, orang ini telah memadukan dao bela diri dan dao musiknya. Tapi karakternya buruk. Dia kejam dan bahkan mempermalukan adik perempuan saya dengan menggunakan musik dao. Su Dong Fei tersenyum. Dia hanya seekor anjing yang dipelihara oleh pavilion wewangian surgawi. Lan Hongyan berkata dengan dingin. Dia terlihat tidak sedap dipandang, yang membuat wajah semua orang berubah saat mereka menoleh untuk melihat Jiang Yu. Bagaimanapun, Jiang Yu adalah seorang penatua dari pavilion wewangian surgawi. Tapi Jiang Yu hanya menyesap anggurnya dan tersenyum, orang itu memang anjing. Tidak hanya dia seekor anjing, tapi dia juga seekor anjing gila. Dia suka mengaku barbar, dan dia melumpuhkan nadi naga dan sepuluh jari anak saya ketika mereka bertengkar. Semua orang menarik nafas dingin saat mendengarnya. Lin Xiao ini benar-benar kejam. Bukan itu saja. Dia bahkan menggoda Saint Elder di hari pertamanya di pavilion wewangian surgawi. Jiang Yu menambahkan dengan dingin. Sepertinya orang ini juga anjing yang penuh nafsu. Penguasa ujung angin tersenyum. Hahaha. Semua orang tertawa bersama, dan suasananya menjadi menyenangkan. Jauh di sana, Yun Xi berseru ketika dia mendengar percakapan mereka, apakah Lin Xiao benar-benar seburuk itu. Dia tidak memiliki banyak kesan yang baik tentang Lin Yun, tapi dia tidak bisa menahan perasaan aneh ketika dia mendengar semua orang mendiskusikan Lin Xiao di belakangnya, termasuk sesepuh pavilion wewangian surgawi. Tetapi jika karakternya seburuk itu, mengapa pavilion wewangian surgawi masih mau menerimanya? Mainkan kecapi Anda, dan jangan biarkan para penari mengacaukan tempo. Lin Yun tersenyum. Di atas panggung, Huang Suanyi menyesap anggur dan berkomentar, sepertinya pavilion wewangian surgawi telah menolak untuk menerima seseorang yang begitu sulit diatur. Mereka sama sekali tidak pantas mendapatkan posisi sebagai salah satu dari empat rumah musik. Itu benar. Untuk menerima seseorang yang hina seperti Lin Xiao, pavilion wewangian surgawi seharusnya sudah lama diusir. Mereka tidak pantas mendapatkan posisi mereka, sejak awal. Belum lagi mereka menerima seseorang seperti Lin Xiao. Tamu-tamu yang lain setuju. Penguasa tepi angin tersenyum, kalian semua tidak perlu terlalu emosional. Pavilion Nirwana surgawi menentukan empat rumah musik. Kita tidak menentukannya. Tapi kita harus menyingkirkan Lin Xiao ini karena dia sudah keterlaluan. Kata-katanya indah karena dia hanya menargetkan Lin Xiao, bukan pavilion wewangian surgawi. Tetapi jika pavilion wewangian surgawi menyerahkan Lin Xiao, mereka akan menerima pukulan besar pada prestise mereka. Masalahnya akan meledak jika mereka tidak menyerahkan Lin Xiao. Darah Lan Hongyan mulai mendidih saat dia mengingat apa yang telah terjadi. Dia berkata, Tuan tepi angin, Anda harus membantu saya. Lin Xiao itu menindas wanita sepertiku dengan daobela dirinya hanya karena dia memiliki seluruh pavilion wangi surgawi yang mendukungnya. Sudong Fei memutar matanya dan langsung mengerti apa yang coba dilakukan oleh penguasa tepi angin. Dia membutuhkan alasan untuk berurusan dengan pavilion wewangian surgawi. Karena Lin Xiao ditetapkan sebagai bajingan oleh semua orang belum lama ini, ini secara alami menjadi alasan yang bagus bagi mereka untuk bergerak melawan pavilion wewangian surgawi. Bahkan dia tidak melupakan kekalahannya dari Lin Xiao saat itu. Saya meminta penguasa tepi angin untuk menegakkan keadilan bagi adik perempuan saya. Lin Xiao itu tercelah, dan orang seperti dia tidak boleh ada di kota domain surgawi. Keberadaannya saja sudah menjatuhkan reputasi kota kita. Sudong Fei berkata sambil berlutut. Tolong, bangunlah. Aku tidak bisa menerima kalian berlutut padaku. Penguasa tepi angin berkata. Huang Suanyi bermain-main dengan cangkir anggur di tangannya dan mencibir, bangun. Anjing gila seperti dia tidak membutuhkan penguasa tepi angin untuk menghadapinya secara pribadi. Kalian berpikir terlalu tinggi tentang dia. Bukankah kalian mengatakan bahwa dia suka menyebut dirinya barbar? Biar aku saja yang menghadapinya. Kebetulan aku punya hobi memukuli anjing. Penguasa tepi angin menyapu pandangannya sebelum berhenti pada Xiao Hou Feng, Xin Wu Hen, dan Kong Ying. Dia menganggap ketiganya paling dihormati di antara semua musisi yang hadir karena mereka adalah musisi besar. Jika dia mau bertanding kecapi, saya bersedia bermain dengannya. Kata Kong Ying. Pencurian tidak pernah baik, coba lihat. Haha, pavilion wewangian surgawi telah jatuh. Mereka memiliki perimen dalam yang tidak menampakkan diri, dan mereka bahkan menerima Lin Xiao. Tidak mungkin mereka bisa meyakinkan semua orang dengan itu. Xin Wu Hen berkata sambil meminum anggurnya. Pada akhirnya, tatapan Win Edge Lord berpindah ke Xiao Hou Feng. Melihat ini, Xiao Hou Feng tersenyum, saya tidak tertarik padanya, dan sudah cukup dengan adanya Saudara Kong. Saya lebih tertarik pada perimen dalam mereka. Sambil tersenyum, penguasa tepi angin berkata, kalau begitu, mari kita kunjungi pavilion wewangian surgawi besok pagi. Terima kasih, penguasa tepi angin. Lan Hong Yan dan Su Dong Fei dengan cepat bangkit dengan kegembiraan di wajah mereka. Ini karena mereka tahu bahwa mereka akhirnya bisa membalas dendam sekarang. Saya tidak menaruh banyak harapan untuk itu. Xin Elder sangat mementingkan Lin Xiao, dan tidak akan semudah itu bagimu untuk membawanya. Jiang Yu berkata, Ku dengar Xin Elder ini datang baru-baru ini, kan? Dalam hal senioritas, tidak mungkin dia bisa dibandingkan dengan Paman Jiang. Kami hanya menargetkan Lin Xiao besok, jadi aku ingin Paman Jiang membicarakan masalah ini dengan senior lain di pavilion wewangian surgawi. Penguasa tepi angin tersenyum. Itu seharusnya tidak menjadi masalah. Jiang Yu tersenyum. Hadirin sekalian, bagaimana menurut kalian? Penguasa tepi angin tersenyum. Secara alami bagian dari tanggung jawab kita untuk membersihkan kota dari sampah. Itu benar. Seseorang seperti Lin Xiao harus diberi pelajaran, jadi biarkan aku melihat apakah pavilion wewangian surgawi akan menyerahkannya besok. Jika pavilion wewangian surgawi tidak mau, mereka harus dikeluarkan dari salah satu dari empat rumah musik. Penguasa tepi angin mengundang semua orang, dan mereka secara alami tahu apa yang dia rencanakan. Jadi semua orang setuju dengan penguasa tepi angin, yang juga membawa suasana perjamuan ke tingkat yang baru. Saat Win Edge Lord memancarkan aura di alam pulsa naga ke-9, dia berkata, kalau begitu, kita akan melanjutkan rencana itu. Kita harus membuat pavilion wewangian surgawi menyerahkan Lin Xiao, terlepas dari apakah mereka mau atau tidak. Suaranya telah menekan semua kebisingan dalam perjamuan, menyebabkan keheningan sejenak. Namun saat itu, musik kecapi yang indah bergema, langsung memikat semua penari. Tarian mereka pun menjadi memesona, dan mereka sepenuhnya tenggelam dalam tarian itu, saat tarian mereka berangsur-angsur menjadi lebih cepat seiring dengan alunan musik. Mereka bahkan mengenakan ekspresi yang aneh, seakan-akan mereka telah menjual jiwa mereka kepada iblis, dan pemandangan ini membuat semua orang merasakan kulit kepala mereka merinding. Mereka bagaikan burung phoenix yang menari di atas bintang. Siapa yang memainkan kecapi? Penguasa tepi angin meraung. Tidak hanya huang suanyi, tapi semua musisi yang hadir bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres, dan seseorang dengan jelas mengendalikan para penari. Jika bukan karena kata-kata penguasa tepi angin yang menyebabkan keheningan sejenak, mereka tidak akan bisa menyadarinya. Kesadaran ini langsung membuat semua orang merasakan hawa dingin yang menjalar di tulang belakang mereka, dan mereka dengan cepat menoleh untuk melihat dari mana musik itu berasal. Langit berbintang perak dan tarian phoenix sembilan surga. Siapa kamu? Tatapan Wind Age Lord menjadi tajam, dan dia menggunakan kultivasinya untuk menghentikan musik. Ketika musik berhenti, semua penari pingsan di tanah. Ketika Lin Yun mengangkat kepalanya, dia tersenyum, kalian telah kembali membicarakanku sepanjang malam, tapi kalian bahkan tidak tahu siapa aku. Tidak perlu menunggu besok. Lin Xiao dari pavilion wewangian surgawi ada di sini. N. Bab 1715 siapapun dalam generasi yang sama dapat menantang dengan bebas. Suara Lin Yun tidak keras tapi tegas, dan seluruh perjamuan menjadi hening. Mereka baru saja kembali membicarakan Lin Xiao sebelumnya, menyebutnya sampah manusia, dan berencana untuk menghadapinya besok. Jadi mereka tidak bisa menahan perasaan terkejut ketika mereka melihat bahwa dia juga hadir di perjamuan itu. Tidak hanya itu, tapi tidak ada yang menyadari skor kuno yang dia mainkan. Mereka mungkin tidak akan menemukan bahwa Lin Yun telah menyelinap ke dalam perjamuan jika bukan karena Wind Age Lord. Di sisi lain, Yun Xi terkejut saat dia menatap Lin Yun. Dia tidak percaya Lil, Lin adalah Lin Xiao, dan dia baru saja berbicara buruk tentang Lin Xiao sebelumnya. Yang terpenting, Lin Xiao sepertinya bukan orang jahat, seperti yang dikabarkan. Dia Lin Xiao. Bukankah dia sedikit terlalu berani? Dia benar-benar menyelinap ke perjamuan Taman Barat tanpa ada yang menyadarinya. Banyak orang bergumam, dan pupil mata mereka terkejut ketika mereka melihat Lin Yun membelai kecapi. Sudong Fei dan Lan Hongyan terkejut saat melihat Lin Yun, terutama Sudong Fei yang hampir menjatuhkan cangkir araknya. Mereka masih belum melupakan apa yang terjadi di pavilion wewangian surgawi, dan pengalaman itu sangat mempengaruhi mereka. Meskipun dia berbicara tentang tindakan, ganas Lin Yun sebelumnya, dia tidak menyebutkan bagaimana Lin Yun mengalahkannya, bahkan setelah dia menggunakan skor terlarang. Ini karena itu terlalu memalukan. Adapun Lan Hongyan, dia diselimuti rasa takut, dan dia bisa merasakan pipinya sakit saat melihat Lin Yun. Tapi mereka segera mendapatkan kembali ketenangan mereka karena ini adalah perjamuan Taman Barat, kediaman klan Liu, dan wilayah penguasa tepi angin. Jadi Lin Yun tidak ada bedanya dengan merayu kematian untuk datang sendirian. Memikirkan hal itu, tatapan mereka menjadi menakutkan saat mereka menatap Lin Yun. Di sisi lain, Jiang Yu dan Jiang Feng terkejut. Ketika Jiang Feng melihat Lin Yun, dia sangat ketakutan sampai kakinya hampir goyah. Dia bertanya dengan suara gemetar, Ayah, apa yang harus kita lakukan? Mengapa kamu takut padanya? Saya hanya merasa terganggu karena saya tidak memiliki kesempatan untuk menghadapinya. Jiang Yu berkata dengan dingin. Keterampilan kecapi yang cukup mengesankan, Tuan Muda Lin. Karena Anda memiliki keterampilan seperti itu, mengapa menyelinap masuk? Anda bisa masuk secara terbuka, dan Anda tidak perlu menyelinap masuk. Penguasa tepi angin berkata tanpa emosi dalam kata-katanya. Lin Yun yang datang sendirian menempatkan Win Agelord dalam posisi yang sulit. Jika dia tidak bisa menangani masalah ini dengan benar, itu akan merusak reputasinya saat berita itu tersebar. Ini hanya momen yang menarik, dan saya tidak berniat menyembunyikan identitas saya, untuk memulainya. Tapi mendengar semua yang kalian katakan dan bahkan ingin pergi ke pavilion wewangian surgawi besok, tidak masuk akal jika aku masih tidak muncul. Lin Yun dengan tenang menjawab, sementara semua orang di sekitarnya mengenakan ekspresi yang tidak wajar. Tidak peduli apa, itu canggung bahwa orang yang mereka bicarakan dengan buruk mendengarkan di antara mereka. Aku awalnya hanya berencana untuk melihat perjamuan Taman Barat ini, tapi kalian menghinaku berulang kali. Jadi tidak mungkin aku bisa terus duduk-duduk. Lin Yun memandang semua orang dan melanjutkan, saya memiliki latar belakang yang lebih rendah, dan saya tidak berani menahan diri terhadap semua orang di sini. Tapi kalian semua telah menghina saya padahal kalian belum pernah bertemu dengan saya. Jadi, bukankah itu sedikit berlebihan? Bahkan seekor semut pun memiliki gengsi tersendiri. Saya mungkin tidak berbakat, tapi saya ingin mencari bimbingan dari semua orang di sini. Saya ingin tahu dari mana kalian mendapatkan kepercayaan diri untuk menghina saya. Kata Lin Yun. Dia mengenakan jubah putih, menatap semua orang yang hadir. Tapi suaranya seperti guntur bergemuruh yang mengejutkan semua orang yang hadir. Semua orang di sini baru saja menghina Lin Yun sebelumnya dan bahkan mengatakan bahwa mereka ingin pergi ke pavilion wewangian surgawi untuk menangkapnya. Tapi sekarang, Lin Yun berdiri di depan mereka dengan kecapi, menantang semua orang yang hadir. Nyalinya saja sudah mengejutkan semua orang. Meskipun merasa tidak senang, penguasa tepi angin bertanya, bagaimana Anda ingin bertanding? Dao bela diri atau dao musik, semuanya bisa. Siapapun dari generasi yang sama bisa dengan bebas menantangku. Lin Yun tersenyum, menyapu pandangannya tanpa rasa takut pada pupil matanya. Mendengar apa yang dikatakan Lin Yun, penguasa tepi angin menjadi percaya diri karena apa yang dilakukan Lin Yun tidak ada bedanya dengan merayu kematian di matanya. Seekor anjing biasa berani bertindak dengan kurang ajar seperti itu di perjamuan Taman Barat penguasa tepi angin. Apakah kau memperlakukanku seolah-olah aku tidak ada? Apakah kamu pikir kamu memenuhi syarat? Dao bela diri dan dao musik sama-sama berhasil. Izinkan saya, Huang Suanyi, menantang Anda, kalau begitu. Huang Suanyi bermain-main dengan cangkir anggur di tangannya dan tersenyum ceria. Melihat Lin Yun, dia berkata, tidakkah kamu suka menyebut dirimu barbar? Kalau begitu, mari kita bersenang-senang. Saudara Huang, lakukanlah. Sulit untuk membuat karya hebat ketika dicuri dari. Saudara Huang, kata yang bagus. Tak heran dia sebelumnya berada di urutan pertama di peringkat inti Elysium. Beri dia pelajaran. Apa dia pikir dia adalah sosok yang hebat hanya karena penguasa tepi angin bersikap sopan padanya? Kata-kata Huang Suanyi menyebabkan banyak orang di sekitarnya bergema. Saudara Huang, tidak perlu membuang waktumu untuknya. Anda adalah seorang jenius dari tanah suci, dan Anda hanya menurunkan status Anda untuk berurusan dengan orang seperti dia. Itu akan membuat kita terlihat seperti orang lemah jika kita membutuhkan seorang jenius dari tanah suci untuk menghadapi anjing gila seperti dia. Seorang pemuda berjubah biru melangkah keluar. Dia adalah seorang pendekar pedang terkenal di distrik burung Vermilion, dan dia berada di alam pulsa naga ke-7. Kata-katamu masuk akal. Huang Suanyi tersenyum. Kultivasinya dua tingkat lebih tinggi darimu, jadi kamu bisa pergi sekarang jika kamu tidak bisa menerimanya. Aku secara pribadi akan membayar pavilion wewangian surgawi untuk menghadapimu besok. Penguasa tepi angin berkata. Tidak apa-apa. Lin Yun menjawab dengan acuh, tak acuh. Bagus. Pendekar pedang muda itu melangkah maju dan berdiri di hadapan Lin Yun. Kalian bisa bertarung sesuka kalian. Tempat ini diperkuat oleh susunan spiritual, jadi kalian tidak perlu khawatir akan menghancurkan apapun. Kalian juga tidak perlu khawatir akan melukai siapapun karena aku yakin para senior klan Liu Xiong akan menanganinya. Penguasa tepi angin mengenakan senyum ceria dan mengangkat cangkir anggurnya. Pemuda berjubah biru itu bergerak. Dia cepat, membuktikan bahwa dia telah melatih teknik gerakan yang hebat. Ketika dia menghunus pedangnya sambil melesat ke arah Lin Yun, pedangnya mengeluarkan suara bergetar yang menyatu dengan sempurna dengan hawa niatnya. Kecepatannya sangat luar biasa, dan dia sudah berada di depan Lin Yun ketika dia menghunus pedangnya. Banyak orang di sekitarnya bahkan tidak bisa membedakan apakah pedangnya mencapai Lin Yun lebih dulu atau dia yang bergerak lebih dulu. Saat dia mengayunkan pedangnya, riak samar menyebar di ruang sekitarnya, menyebabkan ruang terdistorsi. Orang biasa tidak bisa melihat apapun di balik serangan itu, tapi semua orang di sini adalah ahlinya. Mereka bisa tahu pemuda berjubah biru ini telah dengan sempurna memadukan pedang dan niat anginnya. Lebih jauh lagi, dia bahkan bersentuhan dengan permukaan dao luar angkasa. Orang biasa bahkan tidak akan tahu bagaimana mereka bisa mati di bawah serangan ini, apalagi memblokirnya. Kamu kalah. Pemuda berjubah biru itu menyatakan ketika dia menghunus pedangnya. Ini karena dia percaya diri pada dirinya sendiri. Tapi ketika pedangnya hendak menyentuh dahi Lin Yun, cahaya menyilaukan terpancar dari sekelilingnya saat dua jari mencengkeram pedangnya. Bahkan ketika pedang itu mulai bergetar, pedang itu tidak bisa lagi bergeming. Ketika pemuda berjubah biru itu mengangkat kepalanya, sebuah pemandangan aneh terjadi. Dia merasa seolah-olah dia berada di lautan pedang, dan Lin Yun adalah dewa lautan ini, menatapnya. Tidak peduli bagaimana dia mengangkat kepalanya, dia tidak bisa melihat penampilan Lin Yun yang sebenarnya, dan dia hanya bisa melihat mata Lin Yun. Tidak peduli bagaimana dia mengerahkan asal naganya, dia tidak bisa menarik pedangnya, tidak peduli bagaimana dia mencoba. Ini mengejutkan pemuda berjubah biru saat dia mengedarkan ketujuh pulsa naganya. Ketika ribuan rune suci diaktifkan pada pedang suci, api yang menakutkan menyala dari pedang yang membuatnya terlihat seperti naga. Pedang itu meronta dan meraung seolah-olah akan mencabik-cabik Lin Yun menjadi beberapa bagian saat dia membebaskan diri. Tapi raungan naga murni bergema dari dalam tubuh Lin Yun, dan jari-jarinya memancarkan cahaya redup. Tiba-tiba, pedang suci pemuda berjubah biru itu mulai hancur inci demi inci, dan setiap inci pedang itu berubah menjadi badai mengerikan yang menyapu seluruh perjamuan Taman Barat. Ini terjadi terlalu tiba-tiba, langsung membuat perjamuan Taman Barat menjadi kacau. Pada saat berikutnya, semua orang menyaksikan pemuda berjubah biru itu memuntahkan seteguk darah sebelum dia terlempar terbang. Di sisi lain, Lin Yun berdiri dengan satu tangan di belakangnya, dan dia tidak beranjak dari tempatnya sejak awal. Apakah ini yang terbaik dari kekuatanmu yang memberimu kepercayaan diri untuk menghinaku? Sepertinya kau benar. Kalian semua lemah. Lin Yun berkata sambil menyapu pandangannya. Sekelompok sampah berpikir bahwa kalian adalah naga setelah bersatu. Dao bela diri atau dao musik, semuanya bisa digunakan. Siapapun dari generasi yang sama bisa dengan bebas menantangku. Kata-kata Lin Yun seperti sebuah tamparan keras bagi semua orang yang hadir. Mereka yang menghina Lin Yun sebelumnya bisa merasakan sensasi terbakar di pipi mereka, dan tatapan mereka menjadi sangat menakutkan. Tidak pernah ada orang yang sombong seperti itu di perjamuan Taman Barat sebelumnya. Mereka awalnya mengira Lin Xiao hanyalah alasan bagi mereka untuk mengunjungi pavilion wewangian surgawi besok, tetapi siapa yang mengira Lin Yun akan menyelinap ke dalam perjamuan dan menantang semua orang. Tidak ada kekurangan orang yang sombong di Laut Suci Domain Surgawi, tetapi sudah bertahun-tahun sejak ada orang yang sombong seperti Lin Xiao. Adapun Yun Xi, yang awalnya menyimpan permusuhan untuk Lin Yun, dia linglung saat melihat Lin Yun. Dia tidak pernah menyangka Lin Xiao begitu jujur, dan dia tidak terlihat seperti orang yang hina, seperti yang dikatakan semua orang sebelumnya. Perjamuan Taman Barat menjadi sunyi sekali lagi, dan tidak ada yang bisa membayangkan bahwa pemuda berjubah biru itu akan dikalahkan begitu cepat. Dia dikalahkan terlalu cepat dan bahkan tidak bisa menyentuh ujung jubah Lin Yun. Meskipun pemuda berjubah biru masih bisa melakukan perlawanan, siapapun bisa mengatakan bahwa pemuda berjubah biru itu hanya akan dipermalukan jika dia melanjutkan pertarungan. Kamu benar-benar sombong. Huang Suanyi membanting telapak tangannya ke meja. Saat dia berdiri, dia dengan dingin meraung, sepertinya aku harus memberimu pukulan hari ini, apapun yang terjadi. Rambutnya berkibar tertiup angin, dan sikap yang dia berikan saat ini memikat perhatian semua orang.